Mau tau berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Mas MK, narkoba ini kan tentunya tidak hanya menjerat artis, namun karena artis adalah public figure sehingga menjadi solotan masyarakat, namun kenapa artis menjadi pengguna narkoba? Sebenarnya alasannya selalu bolak-balik akan sama gitu, tetapi lagi-lagi akan berkembang pada tiga hal gitu. Ada alasannya memang karena dari hidup, ada alasannya karena kebutuhan, ada alasannya sebagai pelarian gitu. Nah, tiga alasan pokok ini kemudian memang paling terkait sesama lain gitu. Kalau kita perhatikan dari awal misalnya, rata-rata beberapa selekitas yang tertangkap menggunakan narkoba itu, jenisnya paling banyak adalah satu sabuk, kemudian yang kedua adalah ganja. Nah, dalam prakteknya memang dua jenis narkoba ini sepertinya memang paling banyak bereserti dan paling gampang didapatkan. Nah, akses kemudian menjadi penting, itu pertama karena mereka alasannya bisa, seharap mati menjadi penting karena mereka punya duit gitu. Yang lain adalah, lagi-lagi ini ada kemudian stigma yang salah karena memang biasanya ada orang yang kemudian menggunakan narkoba sebagai semacam puster gitu ya, untuk kemudian selalu aktif, bekerja untuk kemudian selalu kreatif dan seterusnya. padahal, ya lagi, ini kembali lagi, sepertinya sebelumnya, ini adalah lakan klasik dan kulitnya gitu. sepertinya diaduk-aduk jadi cair. Serius? Diaduk kayaknya ya. Aku perlu luar digi gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan berkayu ini, dihentikan... Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax